Kosmic Fear Garou, ketika monster terkuat mendapatkan kekuatan dari seorang dewa Di dalam dunia One Pass Man, ada seorang manusia yang bertujuan untuk menjadi seorang monster terkuat dan mengalahkan semua pahlawan Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah murid dari pahlawan kelas S Silver Fang yaitu Garou Garou ingin mengubah kondisi di mana monster selalu kalah dan pahlawan selalu menang Dengan tekad dan kekuatannya yang terus meningkat, Garou berhasil menjadi monster terkuat di dunia Berbicara mengenai monster di dalam dunia One Pass Man, kekuatan para monster dikelopokkan ke dalam berbagai tingkatan atau level Berdasarkan seberapa kuat dan seberapa berbahaya mereka itu Mulai dari level ancaman terlemah yaitu Wolf yang mengancam jiwa seseorang Kemudian ada level ancaman Tiger yang mengancam jiwa sekelompok orang Ada level ancaman Demon yang mengancam seluruh kota Lalu ada level ancaman Dragon yang mengancam beberapa kota Dan yang tertinggi ada level ancaman God yang berpotensi mengusahkan seluruh manusia yang ada di dunia Garou dalam wujud manusianya saja sudah berada di level ancaman antara Demon level atau Dragon level Hal ini dikarenakan kekuatan hebatnya yang berasal dari teknik bela diri yang dia kuasai Dan kemampuan luar biasanya dalam beradaptasi terhadap keadaan apapun Garou juga berlatih di bawah pimpinan ahli bela diri Silver Fang Dan mampu menguasai teknik dari Silver Fang ini dalam waktu yang sangat cepat Hal tersebut membuktikan betapa jeniusnya Garou ini sebagai ahli bela diri Karena Silver Fang saja butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan tekniknya tersebut Garou mampu melakukan hal ini karena dia punya kemampuan belajar super Dimana kemampuan ini memungkinkannya untuk meniru dan menyerap segala sesuatu dengan sangat cepat Dengan teknik bela diri Water Stream Rock Smashing Fish yang sudah dia kuasai ini Garou mampu melihatkan serangan lawan dan menyerang lawan menggunakan serangan mereka sendiri Hal ini seperti yang dia lakukan saat berhadapan dengan pahlawan gelas S-Tank Top Master Selain teknik Water Stream Rock Smashing Fishnya ini Garou juga menguasai teknik Wire Wine Iron Cutting Fish Dimana teknik ini membuat Garou bisa memotong tubuh musuhnya Bahkan tanpa menyentuh mereka Lalu ketika Garou berhadapan dengan Raja Paramaster yaitu Orochi Garou memperlihatkan kecepatan yang sangat luar biasa saat dirinya menghindari serangan dari Raja Paramaster ini Bahkan meskipun Garou masih dalam ujian manusianya Dia mampu menahan berbagai serangan mematikan dari Orochi dan mulai beradaptasi dengan kekuatan Raja Paramaster tersebut Tapi sayangnya, kekuatan manusia yang ingin menjadi monster ini belum cukup untuk mengalahkan Raja dari Paramaster Garou pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Orochi Dan dia pun menderita luka yang sangat parah Namun tentu ini belum berakhir bagi Garou Ketika dia terus memaksa tubuhnya untuk terus bertarung melawan monster dan para pahlawan kelas S Garou perlahan-lahan mulai mengalami perubahan dan mulai mengalami evolusi Sekarang dia buka lagi manusia Dan mulai memasuki ranahnya para monster Garou dalam mode monster tak pertama bangkitnya ini memiliki kekuatan yang meningkat sangat jauh Dia bahkan mampu membunuh monster level dragon hanya dengan satu serangan saja Dalam mode monster tak pertamanya ini Kecepatan Garou terbilang sangat cepat Dimana dalam konfrontasinya dengan Flashy Facebook serta Platinum Spam Mereka bergerak dan saling menyerang lebih cepat daripada kecepatan cahaya Bahkan dampak pertarungan mereka yang melebihi kecepatan cahaya ini Sampai meninggalkan bekas kelihatan cahaya di angkasa Selain kecepatan Garou yang sangat luar biasa Kekuatannya juga sangat hebat Sampai dia bisa membelas 6 centipet Yang ukurannya bahkan jauh-jauh lebih besar daripada sebuah kota Atau sebuah pulau Bahkan mungkin sebesar benua Belum berhenti sampai disini Di saat wujud monsternya semakin berevolusi Kekuatan Garou juga semakin meningkat pesat Serangan Garou sekarang bahkan bisa membuat gunung lenyap dengan mudah Bukan hanya gunung Bahkan hantamannya membuat seluruh planet Merasakan dampak dari serangannya itu Yang mana ini membuat Garou dalam mode monsternya Sudah berada di level benua Atau berada di level planet Namun sebuah peningkatan kekuatan yang sangat besar Miliknya ini tidak cukup untuk membuat Saitama bertekuk lutut Garou dalam mode monsternya tetap saja berakhir kalah Oleh pukulan dari manusia satu pukulan ini Kemudian di saat-saat kekalahannya ini Garou didatangi oleh entitas yang bernama God Dan kemudian Garou pun ini diberi kekuatan oleh entitas misterius tersebut Dan ketika monster terkuat diberi kekuatan oleh dewa Maka entitas bernama kosmik Garou pun terlahir Kali ini peningkatan kekuatan yang Garou dapatkan Jauh melibihi perubahannya pada saat berubah menjadi monster Garou sekarang memiliki kekuatan, kecepatan, dan kemampuan yang sangat luar biasa Terkhususnya kepada kemampuan adaptasi dan mengkopi miliknya Yang sudah berada di levelnya para dewa Garou bisa mengkopi teknik dan mengkopi siapapun yang ada di hadapannya secara instan Hal ini seperti ketika dia berhadapan dengan pahlawan kelas S nomor 1 yaitu Bless Garou mampu meniru kemampuan Bless yang bisa menciptakan portal antar dimensi Selain kemampuan portal antar dimensi yang Garou kopi Pukulan Garou pada saat mode kosmiknya ini setara dengan ledakan nuklir Bahkan efek dari pukulan Garou ini membuat saikos menjadi tercengang Karena energi luar biasa yang kosmik Garou ini bisa hasilkan Dimana saikos itu sendiri sebelumnya mampu melancarkan sebuah serangan Yang mampu mengontong lempeng bumi saat dirinya berhadapan dengan Tatsumaki Selain pukulan yang setara dengan ledakan nuklir Kosmik Garou juga mampu mengeluarkan serangan yang bernama Gamma Rebus Dimana serangan ini setara dengan ledakan luar biasa dari sebuah bintang yang akan mati Dan disebut-sebut sebagai fenomena ledakan paling kuat yang ada di alam semesta Petarungan Garou melawan Bless memang sangat mengesankan Namun sangat jelas terlihat bahwa Bless akan kalah dalam petarungan tersebut Bahkan Bless juga mengatakan Kalau kosmik Garou terus-terusan mengeluarkan serangannya Maka planet bumi akan segera hancur Namun petarungan ini masih pemanasan bagi kosmik Garou Karena petarungan sebenarnya terjadi saat Setama kembali ke pertempuran Dan mulai menyerang kosmik Garou dengan pukulan seriusnya Kosmik Garou yang sekarang sudah punya kekuatan dewa Mampu mengkopi Setama dan mengeluarkan serangan pukulan serius Yang sebanding dengan pukulan serius Setama ini Dua pukulan serius yang saling bertemu ini menghasilkan serangan ledakan energi yang sangat luar biasa Dan beresiko melenyapkan bumi pada saat itu juga Bless seketika langsung memindahkan mereka dengan portal dimensinya Agar bumi tidak lenyap karena pertempuran dua manuk setara dengan dewa ini Keputusan yang Bless ambil disini terbilang sangat tepat Dimana disini dapat kita lihat ledakan energi dari benturan pukulan mereka saja Sudah sebesar planet Dan mampu menghancurkan banyak bintang Atau bisa saja galaksi Setelah dipindahkan oleh Bless Kosmik Garou dan Setama pun terlempar ke salah satu bulan dari planet Jupiter Dan disini Keduanya kembali melanjutkan pertarungan mereka Kosmik Garou menyerang Setama dengan berbagai serangan dengan daya hancur yang luar biasanya Saking luar biasanya Kosmik Garou berhasil membuat Setama mulai kembali berkembang Dan kembali bertumbuh menjadi semakin kuat Setama yang awalnya sudah sangat kuat sampai dia berhenti berkembang Karena tidak menemukan musuh yang sebanding dengan dirinya Mulai menunjukkan peningkatan kekuatan secara eksponensial Untuk bisa mengungguli dan mengalahkan avatar dari God ini Dengan peningkatan kekuatan yang sangat cepat Setama mampu membuat serangan Garou tidak berarti apa-apa di hadapan dirinya Bahkan ketika Garou membuka portal dimensi di hadapan Setama Setama dengan gampangnya mendendam portal tersebut Seperti hal itu adalah sesuatu yang normal Namun tentu Kosmik Garou yang melihat hal itu tidak mundur begitu saja Kosmik Garou kembali menyerang dengan serangan yang lebih kuat Lebih cepat Dan lebih brutal untuk mengejar Setama Pertempuran mereka berlangsung dengan sangat cepat Sampai membuat mereka bergerak mengelilingi bulan Jupiter berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat Namun seiring berjalannya waktu Peningkatan Setama tidak bisa diimbangi oleh Kosmik Garou Sampai pada suatu titik dimana Setama bisa mengejarkan planet terbesar di tata surya hanya dengan bersinnya saja Melihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh ini Kosmik Garou memutuskan untuk meninggalkan Setama sendirian di Jupiter dan kembali ke bumi Namun sayangnya Kosmik Garou berhasil disusul oleh Setama Dan berakhir dengan serangan Setama yang menghentam dirinya dari luar angkasa dan menghujam bumi Pertarungan antara mereka berakhir ketika Kosmik Garou menyadari kesalahannya Dan meminta Setama membantu dirinya untuk memperbaiki segalanya yang sudah terjadi Kosmik Garou kemudian menunjukkan sebuah teknik Yang mampu membuat Setama kembali ke masa lalu Dan mengakhiri Kosmik Garou sebelum semua kehancuran yang dia hasilkan Meskipun pada akhirnya Kosmik Garou tetap berhasil di kalahkan oleh Setama Tapi kekuatan, kecepatan, dan kemampuan dari Kosmik Garou adalah salah satu yang terkuat di dalam semesta One Past Man Kosmik Garou berada pada level multi solar system sampai galaksi Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya Atau bisa saja Kosmik Garou ini berada di level multi galaksi sampai low universe Tergantung dari sudut pandang mana kalian memandangnya Dan iya, like video ini jika kalian suka Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya